Ya lu juga diem, jangan gila-gila preskon melulu satu keluarga lu bawa ya Apenya udah bisa dibuka belum? Udah Kenapa gembel? Ayo dong ke porres yuk Ya jangan di porres ya, gak berani kan kalau gak di porres Nikita Mirzani unggah bukti Fadel mengancam dirinya Ini pesan buat kamu saya, pesan buat kamu Fadel akhirnya lakukan jumpa pers Selamat datang di Seruni Channel Nikita Mirzani akhirnya memberikan balasan menohok atas konferensi pers yang baru saja dilakukan oleh Fadel Kalau kata gue mah lu pada diem Ya Fadel keluarga gembel, ya lu juga diem, jangan gila-gila preskon melulu satu keluarga lu bawa ya Nikita secara menohok meminta Fadel untuk diem Karena ia tak tahan melihat wajah Fadel Udah belum mandi, muka lu abu-abu, item banget, kusam Pakai skincare Nikita Mirzani beauty atau gak, bening sekelinik ya Dalam live-nya Nikita juga menyebut bahwa ia telah berhasil membuka hape milik Loli Hape-nya udah bisa dibuka belum? Udah Udah, udah bisa dibuka Banyak yang gue temukan dia dalam headphone itu Niki juga terdengar memberikan nyinyiran kepada Fadel dan keluarganya Jempolnya ada tiga, iya jempolnya berakar Dengan Fadel Bajide lewat telpon Pada postingan Mael Syaputra terlihat sebuah video yang memperlihatkan pembicaraan singkat tersebut Nikita pun terdengar menyebut Fadel dengan sebutan Gembel Nikita pun terdengar meminta Fadel untuk segera bertemu di Polres Namun Fadel terdengar mengeluarkan kata-kata bernada menantang ke Nikita Mirzani Untuk bertemu di tempat lain Entah apa maksud Fadel itu Namun dalam video tersebut terlihat juga Fadel sempat berbicara dengan Ewin kakak kandung Nikita Dari seberang telepon terdengar pula suara kakak laki-laki Fadel yang turut berbicara Dan mengaku akan segera ke Polres Fadel nampak tak terima Nikita menjemput paksaloli Nikita Mirzani dan Fadel terdengar saling berbalas-balasan kata Nikita nampaknya amat sangat kesah dengan kekasih sang putri Yang telah ia laporkan ke polisi tersebut Bisa gak ketemu sekarang nih? Udah on the way nih Udah jangan lihat bacot lah Udah lah ayo tunjukin lah Kalau lu sangar ya Bye Lewat instasory-nya Nikita terlihat memposting chatnya dengan Fadel di 2023 yang lalu saat lolim masih di UK Nikita rupanya sudah sempat memperingatkan Fadel untuk jangan macam-macam dengannya Namun nampaknya Fadel tak memperdulikan ucapan Nikita tersebut Sementara itu Fadel lewat preskonnya hari ini di kantor Rasman Nasution membantah semua tudingan yang dialamatkan padanya Ini hasil USG dari Loli Ia juga membawa bukti USG Loli yang diambil pada tanggal 14 September 2024 yang menyatakan Loli tidak hamil Yang menyatakan bahwa Laura Meizani Mawardi negatif pada tes kehamilan Tanggal 14 September Ditanya soal ucapan bernada tantangan kepada Nikita lewat sambungan teleponnya kemarin Fadel pun memberikan alasan Karena ia kasihan dengan Loli Fadel mengaku mengancam Nikita Mirzani Akan tetapi tantangan itu ia sampaikan secara spontan Karena sadar Nikita adalah ibunya Fadel pun tak melanjutkan ancaman yang menjadi kenyataan kepada Nikita Sehingga ia tak menghampirinya untuk menjemput Loli Di akhir konferensi persnya Fadel pun meminta doa kepada para netizen Ia juga menyampaikan pesan manis kepada Loli Wah guys jadi bagaimana menurut kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Ini pesan buat kamu sayang Pesan buat kamu Kamu gak punya hape kan disana Ditahan hapenya Aku bakal berjuang disini ngasih tau kebenaran untuk kita Ya Ya Men lu cinta banget ya Cinta Cinta banget Kalau dia sudah dewasa Siap nikah dengan dia Kalau memang cocok Fadel seriusin Jodoh Ya Buat kalian Ya Buat kalian Jodoh gak akan kemana Jodoh di tangan Tuhan Yang beda benung aja bisa ketemu Jangan lupa tinggalkan komentar kamu Like dan subscribe Seruni Channel P uh Youtube Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn